what do you want for your mom? yang paling Sienna mau tuh apa sih? maunya ibu gimana? terus Sienna jawab gini, I just want her to be udah, just to be you gitu ya? aku memutuskan untuk nggak naik banding waktu itu karena aku nggak suka banget proses kayak war gitu loh kalau proses dalam perceraian kayak lawyer aku tuh menggali aku untuk ngejelek-jelekin Ben lawyer Ben ngegali Ben untuk ngejelek-jelekin aku terus aku suka berpikir kayak kenapa gue harus ngejelek-jelekin dia? emang sih gue mau cerah sama dia tapi kan yang hal-hal yang buruk di dia itu dulunya aku terima untuk semua para bully-bullyers, bullies-bullies di dimanapun mereka, ya liat gue sekarang ya oh yaaa yes we will win Mary Ann Rumantir, Luna Maya is in the house kembali lagi bersama kita di TS Talks dan kali ini kita kedatangan seseorang yang sudah lama sekali di dunia entertainment Mary Ann emang suka to the point ya kan to the point saya lah ya to the point ya waktu kita nggak main di dunia ini banyak lah main ah di dunia ini? bocoy suka bercanda tapi nggak lucu waktu saya masih banyak waktu itu masih banyak, waktu kita semua masih banyak, amin ya ya amin 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 eh by the way, how are you today? good, lo gimana? oke, good yang pastinya buat teman-teman teman setia kita habis dicolok juga tadi hari ini ya dicolok ya? dua kali men disuap maksudnya guys iya colok hidung jadi tenang, tenang walaupun kita dalam situasi yang seperti ini kita bekerja dengan protokol yang sangat ketat harus selalu berhati-hati tetap aware orang juga gak banyak kita ajak dan kenapa kita tetap mau taping? karena kita tetap pengen kasih semangat orang-orang yang di rumah iya dong iya kan karena kan ya namanya hal seperti ini harus tetap jalan kita harus tetap move on tapi dengan mindset bahwa kita juga berusaha sebaik mungkin untuk mencegah mengikuti protokol sebaik mungkin supaya teman-teman di rumah juga apa ya bisa paham bahwa kita juga pengennya di rumah sih iya tapi kita selalu tuh denger atau apa namanya denger atau membaca komen orang-orang yang sebenarnya terinspirasi dan selalu semangat nonton TS nah jadi kita gak boleh stop bikin kontennya TS jadi mungkin yang lagi di rumah lagi gak tau mau ngapain nonton kita tambah semangat apalagi bintang tamu kita kali ini yang selalu memberikan kita positive vibes bener orangnya tuh positif banget orangnya tuh kalau misalkan kita lihat di Instagram tuh selalu dengan quote-quote yang dar dar keren my girl biasanya pengalaman hidupnya banyak nah itu kalau bisa cari bisa kasih ini kan apa namanya example kenapa orangnya bisa punya quotes punya pemikiran yang sangat dewasa dan wise itu pasti pengalaman hidupnya juga luar biasa iya saatnya kita kulit-kulit dia boleh siapa sih sekarang di dalamnya hi Marshan Danda Chacha sorry ya kita agak lama introduce-nya gak apa-apa aku menikmati kok aku ngeliatin ruangannya chat temboknya semuanya aku perhatiin satu-satu luar biasa gimana selamat datang di rumah kami thank you for having me no thank you for coming aku seneng banget kamu cantik loh keren banget terima kasih ini rambutnya dibuatin siapa sendiri? enggak dibuatin sama hairstyle kalau buat sendiri kayak gini kayaknya susah banget susah kelihatannya tapi aku seneng deh jadi kalau bintang tamu yang datang kesini tuh bener-bener niat iya iya i'm very happy gitu loh iya ya ngerasa kayak diapresiasi iya i take this seriously i'm loving this iya aduh kan orangnya vibe-nya keren bukan no seriously Chacha aku tuh selalu bilang sama kamu kamu tuh top thank you thank you how are you by the way? i'm good i'm good aku sekarang lagi banyak sebenernya banyak break sih lagi banyak waktu kosong yang aku isi untuk online course oh iya? lagi banyak meditasi di rumah terus bikin-bikin bath soul tau kan? gak rembuk mandi itu aku bikin sendiri itu aku bikin sendiri iya body scrub bikin-bikin sendiri jadi kayak banyak hobi-hobi yang menyenangkan lah di rumah tapi ya sekali-sekali bikin konten youtube juga kirimin Marian ini influencer lagi neck down siap tapi cobain ya itu natural organik semua kok aneh aku bersyukur dong ya amin puji Tuhan kamu online course-nya apa? macam-macam aku ada pokoknya yang berhubungan dengan personal growth spirituality motivasi kayak gitu-gitu bidangnya disitu kan? gitu ya kita ya apalagi masa-masa gini bener-bener ya karena orang banyak yang lagi down loh bener sih kan ini kalau aku selalu bilang ke Luna this affects people very differently ya beda-beda down ada kehilangan orang kehilangan pekerjaan jadi ya itu aku bilang posisi seperti kalian ini kan banyak followersnya banyak yang ngeliat you can send out some apa namanya motivational quotes itu gila apa motivational inilah apa namanya inspiration apa ngebantu banget kayaknya pandemi ini bikin kita semua tuh kan banyak di rumah so bener-bener kita jadi mau gak mau ngeliat ke dalam more than we have ever did before sebelum pandemi kita banyak kesibukan jadi kita harus mau gak mau ngehadepin apa yang kita gak pernah hadepin sebelumnya yang bikin orang mungkin jadi ada down terus kebelum kalau kehilangan orang dan sebagainya iya kalau Caca di situasi pandemi seperti ini survival mode nya itu seperti apa sih? survival mode ya maksudnya kan orang tuh ada yang kayak bener-bener you know what parno banget sampai gak keluar rumah terus ada juga yang take it lightly ada juga yang kayak gitu ada juga yang mungkin I know this is serious tapi gue mungkin mau spread yang baik-baik aja lah atau lu kalau survive seorang Caca di situasi seperti ini gimana sih? mungkin efeknya dibuat dia apa kali ya pandemi ini? kan ada orang yang efeknya berbeda-beda ada yang kehilangan orang lain aku sih tetap tetap waspada dalam arti prokes tetap dijalani terus misalnya di rumah swap rutin satu rumah keluarga orang-orang rumah terus pakai masker dan sebagainya cuman di dalamnya sendiri itu sebenarnya gak ada fear ya karena kalau rasa takut itu menguasai kita kayak jadi menarik apa yang kita takutin itu sebenarnya lebih deket ke kita gitu setuju di dalam space energetik kita tuh kita jadi menarik apa hal-hal yang kita takutin itu karena kita fokus banget dengan hal yang kita gak mau gitu kan and I don't want that gitu dan aku pernah baca kemarin jadi dibilang kalau virus atau penyakit itu tuh kan kita semua kan vibration kita semua energi kita semua ada frekuensinya gitu kan nah kalau penyakit itu vibration-nya tuh low banget low banget di bawah 100 kalau gak salah ada hertznya literally ada hertznya ada satuannya nah kalau kita punya rasa joy kita dermawan suka memberi itu yang namanya itu higher vibration dan itu meningkatkan immune system itu make sense sih iya, I'd rather focus on those vibration iya, setuju setuju ya kayak gitu sama karena sebenarnya ya aku juga to be honest kita berdua tuh pernah dapet false positive gitu pada saat terima juga geter juga sih eh 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 kok gue kena nih gitu tapi maksudnya kayak langsung di switch gitu maksudnya pada saat kita menerima informasi itu pasti ketakutan itu adalah satu hal yang sangat alamiah dan manusiawi banget kita rasain tapi kita juga harus bisa mengolah informasi itu dengan dengan apa ya reaksinya harus cepat gitu kayak oke mungkin memang kita begini-begini-begini tapi kita harus mengendalikannya harus mengendalikannya gitu jadi mungkin dengan cara itu kita juga bisa lebih cepat mungkin yang lagi positif bisa cepat sembuh iya, benar makanya kalau aku dengar orang misalnya tim kantor atau tim siapa yang atau keluarga kenal-kenal pasti aku bilang jangan stress ya kan di rumah aku lagi itu dua orang ada yang positif iya memang aku cuma kan ngeliat-ngeliatan dari jauh ayo Riri semangat jangan stress ntar lagi ya benar sih jangan stress jangan stress kan orang aku pernah dengar kok penyakit kanker aja itu tuh bisa mati sel-sel kanker dalam tubuh seseorang ketika dia dikelilingin sama misalnya kayak ada delapan orang berdiri di sekeliling dia pegangan terus kayak everyone tuh disitu memikirkan hal-hal yang positif dan ngirim energi positif itu ke si orang yang di tengah itu sel-sel kankernya tuh mati transfer ini ya jadi dikelilingin sama orang-orang yang bikin kita happy itu juga ngaruh banget karena loneliness itu bisa menarik penyakit juga sebenarnya katanya untung aku gak se-lonel Caca kamu lonely aku 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 ini ngobongin ini ada lonely dalam area kehidupan yang mana sih sendiri belum berarti lonely ya iya emang Caca jomblo nih? iya kalau mau langsung tindupin aku belum pernah lo sejomblo selama ini masa? sumpah seumur hidup tuh aku paling maksudnya dulu biasanya aku tuh tipe yang takut single dulu ya sama ngerti gak sih? ngerti kan? nah terus sekarang aku lagi menikmati masa single ini enak banget ya dan ternyata pas ketemu enaknya kok enak ya? gitu jadi kayak yaudah nyantai aja udah berapa lama single? 2 tahun kayaknya wow hampir 2 tahun 1,5 tahun pandemi gak bisa ketemu orang kan? gak bisa kenalan sama orang lain bingung juga ya mau kenalan dimana ya 6 bulan lah susah ya coba kamu ini Deca mulai-mulai random pick DM-DM kamu siapa tau yang kali ini jualan obat pelangsing meninggi mungkin cocok siapa tau kamu ada yang DM-DM tapi kamu gak pernah buka ternyata jangan-jangan tuh target yang tepat gitu iya 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 masih fleksibel gitu ya fleksibel lah gitu by the way how Sienna? Sienna udah gede banget dia cepet banget tingginya bener-bener terus umur berapa? 8 8 tahun betar lagi kelas 3 SD oh my god terus she so sweet pinter banget anaknya iya dari ibunya nih ibu dan bapaknya lah ya terus suka bikin amaze aja sih kadang-kadang kayak omongan-omongan dia oh iya? apa yang terakhir yang kamu kayak ada 2 sih yang keren banget yang bikin aku kayak ini kok bisa gini ya nih anak gitu jadi yang pertama pernah aku lagi ada Sienna di rumah dan aku lagi video call-an sama my best friend gitu terus temenku ini lagi video call-an bertiga kan kita ngobrol sama Sienna terus temenku nanya Sienna aku mau tanya sesuatu ke Sienna apa? terus gitu what do you want for your mom? yang paling Sienna mau tuh apa sih? maunya ibu gimana? oh iya terus Sienna jawab gini i just want her to be udah just to be you gitu ya yes aku kayak itu menurutku mengandung apa ya wisdom yang gede banget deep banget terus kayak bener-bener kok bisa ngomong gitu itu denger di Youtube apa denger pernah ibu ngomong gitu di mana sampai kayak aku bener-bener gak percaya tapi itu tulus dan spontan iya 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 anak kecil itu sangat honest soalnya mereka kan gak ada pertimbangan apa-apa iya gak mungkin mereka bohong atau create apa-apa gitu kan dan yang kedua dia pernah nulis di HP aku dia bikin kayak foto foto editor gitu terus dia pasang foto pohon-pohon terus dia pasang tulisan quote bikinan dia sendiri tulisannya gini relax the world is waiting for you yang menurutku tuh kayak ini orang banyak loh yang gak berpikiran kayak gitu kalau kita punya pemikiran kayak gitu relax the world is waiting for you kita gak perlu buru-buru kita gak perlu takut iya loh kok anak umur 8 tahun bisa ngomong gitu ya nah gitu loh hal-hal yang at that age ya old soul old soul old soul old soul wow ma Ben gimana? all good? everything? alhamdulillah makin kesini kondisinya udah makin baik dan baik terus sama Ben, sama Ines Ben baru ulang tahun kemarin tanggal 4 Juli terus nanti kayaknya akhir Juli Ines deh ulang tahun istrinya Ben terus selama ini sih komunikasi baik tiap ada apa-apa kita pasti saling info ke satu sama lain terus aku waktunya juga sama Sienna tetap tiap weekend Sienna nginep sama aku Sienna kalo weekend nginep sama aku weekday sama Ben jadi proposinya lebih banyak di Ben berarti iya memang hak asuhnya ada jatuh ke Ben ya apa yang menyebabkan jatuhnya ke dia dulu? jadi iya gak apa-apa jadi dulu itu pas proses perceraian maaf baru dari Amerika ah baru-baru jadi kadang-kadang suka ketinggalan berita maaf ya aku re-update tapi lihat orang-orang yang mungkin jarang nonton iya iya jadi sebenernya sih ini sebuah apa ya kejadian yang in the beginning buat aku sulit diterima cuman aku ngerti gitu karena mungkin gak semua orang di tahun 2014 waktu itu kan proses perceraian gak banyak yang ngerti soal mental health issues jadi si hakimnya tuh berfikir kalo misalnya seseorang ibu punya bipolar disorder dia gak akan bisa ngurus anak that's the sole reason kenapa aku kehilangan hak asuh aku udah di diagnosa bipolar dari 2009 aku nikah 2011 cerai 2014 jadi sebenernya kan udah ada track record ya aku tetep bekerja sekolah, kuliah, ngurus anak tapi mungkin ya hakim mungkin gak se-educated itu tentang mental illness sampai dia ya berfikir bahwa gak akan punya apa ya akan beresiko untuk anak atau apa ya itu it was a hard time tapi aku memutuskan untuk gak naik banding waktu itu karena aku gak suka banget proses kayak kayak war gitu loh kalo proses dalam perceraian kayak lawyer aku tuh menggali aku untuk ngejelek-jelekin Ben lawyer Ben ngegali Ben untuk ngejelek-jelekin aku terus aku suka berfikir kayak kenapa gue harus ngejelek-jelekin dia emang sih gue mau cerai sama dia tapi kan yang hal-hal yang buruk di dia itu dulunya aku terima ketika masih nikah kenapa sekarang gue harus keluarin itu dan buat seakan-akan gue gak pernah mau nerima itu dan menggunakannya against him sebagai senjata itu sangat senjata jadi aku mikir kayak yaudah lah dan aku percaya di dalam jangka waktu yang panjang sekarang Ben akan lebih dewasa dan kita akan bisa fair dalam berbagi waktu sama Sienna dan it came true bener ya ngomongin dari proses yang sangat vicious gitu kayak daripada toxic banget dan capek banget sih aku dan menurut menurut aku pribadi sih it's a very wise decision karena one day Sienna akan melihat itu bahwa oh kedua orang tua aku berpisah dengan cara yang menyenangkan gitu dan itu menjadi apresiasi juga buat si anak untuk apa ya bisa lebih menghargai kalian gitu karena kan kasian juga kan apalagi akur sekarang ya iya kita pernah jalan-jalan aku Ben Inez sama Sienna kita lunch bareng di pick terus kita jalan-jalan kita ke restoran mana jalan kaki terus kita pindah nyari dessert terus Sienna senengnya minta ampun karena orang tuanya bareng semua itu akan menjadi akan menjadi memori yang menyenangkan sih pasti buat anaknya itu berarti semuanya udah dewasa loh semua semua adult yang involve ya amin ya ya mudah-mudahan gak ada yang apa ya maksudnya kelikilnya yang sudah dulu itu aja gitu ya iya iya pasti you had to go through certain rough patches ya ada-ada lah masa-masa yang gak nyamannya tuh ada banget tapi ya syukurnya udah berlalu gitu kira-kira yang pengen kamu tanemin ke Sienna tuh apa? sebagai ibu dalam hal apa nih? dalam hal dia misalnya nanti growing up to be a woman juga gitu kan yang kamu pengen dia tahu dari kamu oh ini i learned this from my mom gitu oke aku pengen Sienna juga mempunyai pemikiran sama seperti aku bahwa semua orang itu punya jernihnya masing-masing walaupun orang di sekelilingnya ada yang berpikir oh lo sekarang lagi di jernih yang salah atau bener atau lo lagi bikin kesalahan tapi aku pengen Sienna belajar menghargai bahwa setiap orang itu punya hak to make their mistakes and to learn dan untuk grow sendiri dari dari kesalahan yang pernah mereka buat dan bukan berarti ketika orang lain bikin salah terus kita jadi punya hak merasa kita lebih baik dari dia karena kita pun pernah bikin salah juga pasti dan semua orang punya jalannya sendiri-sendiri aja entah ada yang duluan ada yang belum dalam area tertentu gitu it's just different journey nggak boleh judge ya menghargai perbedaan teman setiap menghargai semua tapi melihat caca dengan journey yang udah dia laluin dan dia jalanin gitu banyak yang disagree terhadap apa yang kamu lakukan dari pertama mungkin ya maaf ya lepas hijab gitu karena memang agak controversial ya untuk sensitif lah untuk masyarakat atau keyakinan orang yang kita percaya di sini terus kedua juga apa ya dengan keterbukaan bahwa oh ya I have a condition gitu juga dan aku ngelihat seorang caca ini bisa membalikkan situasi semua itu ya namanya haters ya atau negative apa ya comments kayak gitu dengan cara yang sangat baik gitu tapi itu perlu proses ya caca ya aku ngelihatnya nggak flip dalam sehari dua hari gitu but how do you handle all the negativity all the hatred hujatan-hujatan ya karena to be honest ya kamu punya kondisi yang yang maksudnya yang agak spesial ya gitu itu kan bisa membuat kamu lebih down tapi you handle it pretty like amazing gitu loh itu tuh datangnya dari mana ca? justru makanya aku mikir tuh dengan aku punya mental illness terus aku punya bipolar disorder karena Allah tuh percaya aku bisa sekuat itu sebenarnya makanya aku dikasih pain sedalem itu karena ya dia tahu aku bisa handle luka sedalem itu juga itu sih kelihatannya dan aku juga baru come up with this word sekarang sih udah denger omongan kaluna barusan but anyway pada saat dulu ngehadapin komentar yang negatif hater dan sebagainya yang nggak setuju dengan keputusan-keputusan yang aku buat apalagi aku termasuk orang yang bisa dibilang tuh agak ada naifnya ya naif gitu aku tuh selalu ngeliat dunia tuh baik aja semua orang tuh pasti baik jadi ketika aku melihat bahwa banyak banget yang menghujat mengkafirkan, marah-marah lo pantasnya di neraka yang gitu-gitu ngomongnya tuh aku tuh lebih ke kecewa kecewanya tuh sampe sakit hati dalam hati aku nangis banget gitu dulu sempet ngerasa kayak kok kalian bisa segitunya orang-orang yang aku pikir tadinya tuh lebih baik dari ini aku punya sempet pemikiran gitu tuh orang-orang ini aku nyangka mereka tuh lebih wise dari ini gitu dan mereka bisa melihat titik yang aku lewatin sekarang just one part in my long journey ternyata mereka nggak bisa jadi aku jadi lebih ini sih sebenernya lebih melek sebenernya ngeliat dunia bahwa nggak semua orang seperti yang aku pikir aja gitu bahwa ya akan wise akan bisa bijak nggak judgmental nggak gitu itu pelajarannya aku dapetin terus lama-kelamaan juga dibiarin aja dibiarin aja terus malah dihormatin aja kalau misal emang ada yang beranggapan ya aku masih belum baik gitu dengan aku keputusan-keputusan yang pernah aku buat aku hormatin aja gitu pendapat mereka mungkin mungkin at some apa ya some sense they could be right gitu loh dan mungkin ada hal yang aku bisa pelajarin dari mereka gitu dan bisa itu bener dan salah satunya yang aku juga baca komen bahwa apa yang terakhir tuh ada yang nulis eh kamu nulis ya menggunakan nama kamu yaitu siapa tahu buat oh media ya media yang nulis artikel-artikel gitu jadi ada video aku di YouTube aku sebenernya cuman dipotong diambil cuman sepotong terus di publish di Instagramnya si media inilah terus jadinya salah paham terus langsung terus lumayan viral katanya terus aku lihat oh ya jelas cuman diambil sepotong segitu terus orang-orang pada hate comments gitu-gitu kan ya paling sering ya gitu jadi jangan jangan di luar konteks ya jadinya tapi kan kadang-kadang ya namanya manusia kalau melihat sesuatu yang saat itu ya saat itu aja yang dimengerti iya benar mereka kan gak ngerti ternyata ada fullnya ternyata ada prosesnya ternyata ada hal yang di luar yang mereka lihat tuh ternyata gak sesempit itu aja gitu ternyata banyak kok aku yakin aku yakin banget Kalona juga pasti berpikir bahwa ya itu salah satu apa ya paket yang kita ambil ketika kita mau mengemban profesi sebagai public figure bahwa akan banyak orang yang misunderstand kita kan ya kan akan banyak orang yang kayak gitu ngambil cuman sepotong cerita kita sepotong cerita kita dan judge us dari cerita yang cuman sepotong itu gitu jadi dan it's part of our apa ya apa ya namanya bukan keikhlasan sih tapi gimana kita nerima bahwa efeknya akan ada kayak gitu-gitu gitu it's part of the job yang paling sering kita dengar adalah ya terima risikonya kan jadi public figure gitu ya siapa suruh kan lu udah jadi konsumsi publik harus terima dong gitu satu sisi iya juga sih gitu tapi kan satu sisi kita juga sama sebenernya ada manusia sama-sama hatinya kita kan masih punya ya aku penasaran nih dengan bipolar disorder what was your worst moment ya? karena itu kan intinya sometimes you are kayak berubah kepribadian bener gak? bukan boleh dijelaskin mungkin biar orang gak salah ngerti iya bipolar itu lebih ke fluktuasi di mood yang ekstrim banget kalo lagi high kalo lagi high itu euphoria banget banyak ide ngomongnya jadi cepet jadi oversensitive agak gampang irritated itu kalo lagi high manik namanya kalo lagi low itu yang manik tuh ada tipe-tipenya juga ya? ada high nya manik cuma dua satu manik satu depresi oh i see kalo lagi depresi ya bisa sampe suicidal bisa gak keluar dari kamar lima hari i never went through that phase yang kayak gitu gak pernah tapi to some degree pernah lah depresi kayak gitu terus bisa naik turunnya tuh dalam jangka waktu yang cepat dan berlangsung selama sekian bulan atau bahkan sekian tahun gitu untuk bisa terdiagnosa itu namanya bipolar disorder gitu jadi tapi semua itu bisa jadi gak aku alamin kalo aku mengikuti saran dokter jadi aku ketemu psikiater sebulan sekali dan aku masih minum prescription ada obat-obatan, medication oh sampe sekarang gitu terus udah gitu aku counseling juga i do a lot of healing work i see terus justru dengan adanya bipolar ini malah membuka jalan buat aku ngeliat luka-luka batin aku dari kecil sampe gede and i get the chance to heal them one by one gitu makan, menerima gitu itu it's challenging wow jadi worst moment kamu selama ini apa semenjak diagnosa 2009 sampe sekarang ada gak worst moment yang kamu ngasih aduh, i don't wanna go back to that again iya, ketika dulu sih ya mungkin pas pada saat sekarang kan udah udah halus lah ya jalannya nih antara aku dengan Ben gitu ya tapi ketika ada momen yang lagi proses perceraian terus aku sempet gak ketemu Sienna cukup lama lah nah aku sempet disitu agak feeling unstable karena lagi stressnya tinggi iya terus jadi gitu aku sampe mimpi yang sangat menyeramkan banget aku sekian bulan gak ketemu anakku gitu terus aku mimpi aku gendong dia terus pas aku liat mukanya dalam mimpiku tuh mukanya Sienna blur hmm jadi itu tuh kayak ngewakilin perasaanku sebagai ibu kayak ngerasa guilty lo udah gak ketemu anak lu 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 nyebut diri lo ibu dan jangan-jangan dalam hati ada kayak judgement ke diri sendiri jangan-jangan lo lupa sama dia ya lo sadar gak dia bisa ngerasa lo lupa sama dia itu ketakutan-ketakutan seperti itu itu the worst moment ya itu sih ya kita harap kamu gak akan pernah ngalamin hal itu lagi sih I think.. sekarang bersyukur banget udah udah berlalu I think you took it very well sih sampe ada di posisi, of course banyak hal yang pasti gak enak tapi to be in this position, I'm very proud of you such a inilah inspirational lah bener-bener jadi apa ya aku seneng sih banyak yang apa ya banyak yang akhirnya jadi melihat sisi manusia juga ya bahwa kadang-kadang kita suka melupakan manusia ternyata juga perlu dimanusiakan gitu bener banget ya jadi dengan cerita-cerita seperti ini so we can apa ya be more humble and kind and then grounded gitu jadi kita bener-bener bisa apa ya bisa memaklumi kalo orang lain punya kekurangan karena aku pikir ya maksudnya setiap manusia tuh pasti punya luka luka batin yang tanpa kita sadari tanpa kita gak bahwa kita membawa luka batin itu mungkin dari bayi kah? mungkin dari kandungan something happen to our parents maybe, we don't know kita kecil kita remaja karena kan hidup tuh selalu dinamis ya kita ketemu orang kita berinteraksi ya kita gak pernah tau kalo ternyata satu kata dari mungkin mulut kita atau mulut orang waktu kita kecil kita membekas gitu yes dan ternyata setiap orang tuh punya pain dan journey yang masing-masing yang sehingga kadang-kadang kita harus bisa lebih aware that we all fragile ya yes, benar dan semakin kita apa ya go through journey hidup kita tuh challenge terbesar yang aku lihat adalah kita kan ngelewatin banyak pain ya semua orang gimana kita tetep bisa hidup dengan hati yang terbuka lebar welcoming everything yang akan masuk ke hati kita kehidup kita dengan hati yang terbuka karena kita kan pasti udah membangun tembok atau fear kalo kita pernah disakitin yang dalam gitu kan nah gimana itu challenge-nya untuk punya tetep punya open heart to love other people to give ya, ya bingung kenapa gak punya pacar ya iya padahal kalo punya pacar, kamu pacar kamu menginspirasi saya pasti pacarnya dia iya gak sih kamu kok wise banget sih pasti seneng lah pacaran sama ini iya makanya kalo lagi berantem gitu apa nih? gak ketemu orang oh enggak, aku kalo sama pacarku dari dulu nih dari dulu sampe sekarang aku tuh cuman beda aku ke semua orang itu bisa handle myself aku walaupun ada bipolar disorder aku gak pernah nih misalnya kayak marah-marah di lokasi syuting atau enggak mood swing depan kru depan sutradara depan even ke asistenku semuanya aku gak pernah marah-marah aku cuman bisa ngeluarin itu kalo aku punya pacar dan cuman dia yang ngalamin my most vulnerable side jadi biasanya pacarnya emang lah tau the real iya sebenern aku cuman bisa buka itu dia karena mungkin ada ini kali ya kalo aku analisa sih sedikit mungkin kadang-kadang kita ngerasa pasangan kita itu adalah karena punya rasa yang lebih dibandingkan of course maksudnya kita gak hitung orang tua ya maksudnya kita dengan orang yang bukan keluarga kita soalnya kan ya kan ada rasa yang lebih lah rasa cinta sayang sehingga kadang-kadang ada rasa lebih bisa tolerate bener banget iya kan jadi ngerasa kayak ah dia pasti bisa ngerti aku dan gue jadi diri gue karena lo cinta sama gue lo mungkin akan bisa lebih jadi lebih bisa kayak jadi diri sendiri completely ya sebenernya kan di tempat lain kan kita ketahan nih mesti menjaga karena layering-layeringnya lo mau jadi diri gue aja kalo lo gak bisa terima ya udah gak usah jadi pacar gue gitu it's true it's true tapi ada kadang-kadang bahayanya juga sih gimana tuh bahayanya kalo pasangannya ya kuat yang kuat iya bener kalo gak kuat kadang-kadang kayak oh my god gue gak kuat bye bener banget mirip yang ngerti yang pernah went through it as well jadi yang begitu dulu jadi sama selalu mau marah ya salik karena ngerti karena they understand what you're going through iya gak sih in a way loh perlu yang punya compassion gede sih iya compassionnya gede atau memang yang orangnya pesabar banget iya sabar sekali sabar tapi bukan yang mendem tiba-tiba meledak sabarnya yang beneran ngerti atau mungkin dia bener-bener punya keluarga yang mirip gitu jadi dia mengerti how to handle gitu ya kalo misalnya ada update mungkin temen-temen ada yang punya kesabaran yang lebih wow nanti dapet giveaway yang gak dapet caca gemuknya udah cacar ini oh iya iya iya.. Ca kamu tuh dari kecil udah maaf hand-hand saya Marshandha dari kecil dari umur berapa? dari aku pertama shootin iklan 5 tahun 5 tahun woooo saya masih belum ngapa-ngapain 5 tahun usia yang sangat muda terus sampe dengan sekarang usia 33 31 masih eksis lah kita Kita sebut aja begitu ya, bahasa entertain Kalau di Indonesia kan kita masih eksis Ya masih aktif lah Ya, orang-orang yang kenal nama kamu Jadi, pertanyaannya adalah kan Gak ada, cuma ngomong dalam statement Pertanyaannya adalah, kalau seorang Sienna bilang one day sama kamu I wanna be, ini lah, seperti seorang Marsyanda gitu, seperti ibu Caca akan kasih gak sih? Aku akan support banget sih Oh iya? Ya, aku akan support banget, kalau memang keinginannya datang dari dia I will support it, the best that I can Gak akan aku halangin atau gimana, yang penting Aku kasih mungkin kayak kisi-kisi kali ya Ya, nanti kalau misalnya syuting itu bisa capek, bisa full time banget Bisa akan ketemu resiko seperti ini, resiko seperti itu Tapi juga ada plusnya banyak Ya, ya, ya Tapi ada tanda-tanda gak dari Sienna? Gak Ada bakat apa, terpendam? Enggak, dia malah sekarang selalu kayak Kadang-kadang dia mood gitu ya Kadang-kadang misalnya aku mau bikin konten Youtube Sienna, kita seru-seruan yuk bikin house tour rumah ibu Terus Sienna yang nunjukin ruangan-ruangannya Oh iya udah, aku mau Tapi kalau dia lagi not in the mood ya aku gak push gitu Jadi kadang-kadang dia juga kayak, aku gak mau di-expose Dia pernah bilang, aku gak mau jadi penyanyi kayak gitu Karena nanti aku capek, aku kan pengennya tidur siang Tau-tau aku disuruh makeup Mau dia tidur sih, harus apa-apa Aku pengennya tidur, dia bilang gitu Ada handhold soul ya Ada kepikiran pengen tidur siang Ada yang tidur siang gitu, spesifik loh Tidur siang Kayak saya suka tidur siang Aku harus makeup, harus pake baju, harus di backstage Aku capek, dia bilang gitu Iya bener sih, iya bener juga Berarti wise loh, dia old soul banget Aku penasaran nih, ada info dimana kamu dulu pernah bersuara Kalau sebagai public figure gak boleh ngerasa kalau kita tuh special Misalnya sebagai public figure gak boleh special Kamu ngomong gini, apakah pernah ada masa dimana kamu ngerasa I'm special Terus kamu kena dampak negatifnya sehingga kamu berani ngomong gitu atau gimana? Ada alesannya gak? Enggak sih, sebenernya waktu itu lu lagi bingung mau nulis caption apa Oh itu doang ya? Oh gitu? Gitu aja Tiba-tiba yang ngalir, kok jadi ngomongin soal ini? Kadang-kadang gitu ya Aku tuh inget zaman aku masih SMP gitu ya Aku SMP negeri di daerah Salemba gitu Terus deh gitu aku sambil syuting Bidadari waktu itu sinetron yang dulu Ya aku ingat lah Bidadari sih Aku nonton lah Bidadari Aku tuh inget banget Gue itu tipe yang gak pernah minta dispensasi gitu Karena dididik sama mamah ya Kalau mau syuting, mau apa, mamah tau caca seneng Tapi sekolah harus tetap jalan gitu Mamah tuh ngedidik aku dari kecil kayak gitu Jadi aku tuh gak pernah tipe yang Pak guru, bu guru saya minta izin ya karena saya ada syuting Saya punya syuting loh, saya artis loh, saya beda dari lain Stuff like that gitu-gitu Saya gak boleh merasa spesial itu Oh, oke, oke, oke Iya, karena kadang-kadang kan ada beberapa orang gak harus di dunia artis sih sebenernya Tapi di kalangan-kalangan tertentu yang merasa dia tuh above others yang gak berada di golongan dia Sebenernya sih gak necessarily harus artis sih Tapi aku ngomongin soal When you feel superior, kayaknya lebih baik kita menyamakan diri dengan yang lain deh gitu Karena everybody's basically the same gitu Kita human yang punya kekurangan, punya pain, punya journey gitu Yang bisa membedakan gitu ya kita manusianya sendiri kan Kita yang melabel gitu, I'm special, I'm better than you Dan semua itu kan di luar jubah-jubah yang kita pakai kan Profesi kita, how much money we have, bla 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 Tapi by the way, ini Caca kan dari kecil Sudah menitik karir Caca ini trendsetter Bener loh, kamu gak harus diri bilang, dulu belum ada jamannya tiktok Gue udah bikin tiktok Udah tiktok duluan Udah tiktok duluan Sekarang aja yang ibu-ibu, bapak-bapak apa, joget-joget, gak ada yang bilang ini ya gitu Bener juga ya, kalau dipikir-pikir gitu semuanya, kita seru kan kayak gitu Seru kan, kita seru loh joget-joget depan kamera itu seru Waktu kejadian itu aku gak pernah ngerasa itu sesuatu hal yang Fenomenon Aku ngerasa ya namanya orang berekspresi, it's okay gitu kan Tapi memang sesuatu yang mendobrak apa ya Normal, pabu gitu, karena belum pernah ada jadi trendsetter ini Orang bingung sih sebenarnya waktu itu, ini kenapa sih kok dia kayak marah-marah soalnya Karena jadi tuh anehnya, ini tuh misunderstanding terbesar ever dalam karir aku Orang tuh semuanya bilang Marsyanda ngamuk-ngamuk di video depan webcam gitu kan Padahal tuh sebenernya aku tuh lagi joget-joget pake lagu Spice Girls Judulnya tuh Who Do You Think You Are? Terus kan, ah jaman-jaman Spice Girls tuh Terus udah gitu aku suka banget lagu itu Nah di tengah-tengah musiknya ada yang bagian tuh gak ada vokal, cuma kosong So aku mikir, oke kalo gue nih sekarang lagi featuring sama Spice Girls dan gue adalah seorang rapper What will I say? So aku mikir, oh gue ngomong aja buat temen-temen gue yang bully gue waktu SD Gue marah-marahin Who Do You Think You Are? Sebenernya lagi isi vokal Iya itu seru-seruan sebenernya Tapi, 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 it's a good message Bukan sebenernya pada saat itu tuh it's a good message loh Iya, iya Loh, iya dong Kan kamu ngomong ke orang yang suka bully Iya sih, terus maksudnya jadi stand up for myself Iya, iya dong pertama itu, terus kedua juga Padahal gak maksud Padahal maksud ya Terus kedua juga kayak send a message gitu Itu untuk semua para bully-bullyers, bullies-bullies, jadi, gimana pun mereka, ya Lihat gue sekarang gitu Oh, iya dong Don't mess with me Don't mess with me I'm Marciana dong Iya dong Don't mess with me By the way, kamu suka jalan-jalan Kalau aku ngeliatnya gitu ya Iya bener-bener Bener kan? Bener-bener Bener, kita ngeliatnya begitu Bagus kan, kita ngeliatnya bagus Gitu By the way Ini kan kita sebetulnya dulu program kita tuh banyak program travel Cuma sekarang banyak limitation Nah kamu sebelum pandemi suka jalan-jalan? Suka travel? Suka banget Biasanya kemana? Paling terakhir tuh ke Kroasia Wih 2019 Aduh itu seru banget, aku sebulan di sana Hei? Ke pantai dong Summer ya? Aduh itu the best sih Aduh itu keren banget, nama kotanya pula Kamu gak ini? Apa? Cuci mata Cuci mata Ketemu banyak yang lucu-lucu sih Iya Aku di sana tuh sekolah Kayak ngambil short course sebulan Oh short course apa? Dari Mindvalley namanya Jadi dia kayak sekolah Kayak semacam online course Tapi dia tuh Ngumpulin semua student dari seluruh dunia Untuk ngumpul di satu kota selama sebulan Setahun sekali Oh wow Sebelum pandemi itu Setelah pandemi udah gak terjadi lagi Belajar apa itu? Personal growth Oh Terus ada jenok di situ Iya itu Sama orang-orang yang online Enggak pada saat itu aku ingin pacaran namanya itu Yang di Jakarta Oh Iya Coba harusnya sebelum berangkat putus dulu Pak kurang ajar nih Jangan-jangan Aku suka banget traveling ke US juga suka Aku suka banget LA Yeay Ada ini gak? Apa namanya? Terus ke Moyo Island pernah gak sih? Di NTB Di sini Indonesia Nama Moyo Island Amanwana Iya bener Yang aman Kamu yang aman? Enggak aku nginepnya kayak RBNB Oh di situ maksudnya banyak tempat-tempat juga RBNB nya tuh rumah penduduk Sumpah aku nginep di rumah penduduk Yang ada penduduknya tinggal di satu rumah itu That's so cool Dan aku kayak kalau jalan-jalan keluar Naik motor dia di Masa? Gila itu mimpi apa itu penduduk Didatengin pembarsanya Tapi mereka baik loh Maksudnya pagi-pagi Mereka gak baik Maksudku tuh kayak ngutok-ngutok jendela Kaca-caca minta foto Atau gak gitu Maksudnya pasti Menjaga kalau aku mau istirahat atau apa Oh wow Sudah sedih-sudah Sudah di sini sih Ntar kita ajak deh Boleh-boleh Ya gitu Seru deh Kalau ini Destination yang dicita-citakan gitu Aku tuh pengen ke Kapadokia itu yang ada fotonya Aduh Aku pengen coba naik balon sih Tenang, kita gak nyampe di balon Artinya harus balik ke situ Itu bagus banget loh Kita udah gini Pokoknya bawa ya baju-baju Kita mau show di balon Dia bawa koper apa Sat-sat-sat Ya gak terbang Balonnya mana Itu kalau cuaca ya Cuaca-cuaca Jadi kalau angin kekencangan gak bisa Takutnya nanti Jadi untung-untungan ya Iya Jadi takutnya nanti kalau ketarik angin Nanti kita di Korea Utara Jauh banget Jauh banget boh Nyasar Gak apa-apa Dan ketemu Captain Ria Ya soalnya kan gitu Yang ngerti cuma yang nonton doang Iya Kayak siapa yang ngerti? Ya Olin lah ngerti Olin ngerti kan Ah yang gak ngerti di Youtube Jangan pikirannya aneh-aneh lah Ini masih crash landing on you Iya Maksudnya begitu Ya nanti kita ke Kapadokia Kita kontak Ya kita berkabar Kalau bisa lagi Boleh-boleh Kita pengen banget sih balik Jadi sebenernya waktu kita pulang tuh kecewa banget Gak ulang Yaudah oke-oke Sayang sih Seru-seru sih tuh seru Terus juga apa ya Makanannya juga enak ya Makanannya enak Tempatnya lucu-lucu Restorannya lucu-lucu setnya Ini photogenic kok tanya Iya Very photogenic Karena there is no other place yang kayak gitu Jarang Arsitektur bangunan-bangunannya gitu kan Yang kayak gitu Ternyata banyak kok Turki yang menarik Ada bodrum juga Ada beberapa tempat Ya cus lah Summer-summer nih Summer-summer nih Summer-summer Ca Sun ya Amin Kita terakhir nih ada segmen fakta atau dusta Meng-clarify apapun yang dusta Oke Dusta atau fakta Oke artikel pertama Marsyanda merindukan sang ayah Artikel itu Marsyanda tulis surat untuk sang ayah Oh oke Itu bener sih Fakta ya Fakta ya Fakta itu Cantik banget sih Tahun 2020 Terima kasih Itu masih di Kroasia fotonya di semua taman Oh yang bener Apa-apa Lagi di Kroasia Iya Kroasia Tapi lagi di taman gitu aku foto sendiri Kayak Frida Kalun Iya terbandonnya Kalo Kroasia hari juga kayaknya jadi fotonya Nah Kenapa-kenapa? Kita kalo foto Kroasia juga gitu kayaknya Uh glowing ya Oh itu kata makanya mataharinya pas aja di tempat duduk aku Emang beda ya matahari luar sama sini Mantul ke trotornya beda Pas kita foto disini kok kayak buta gitu Kalo di Eropa tuh kayak benih Kayaknya langsung lensa ya Bener Fakta Fakta So cute Tapi papa sehat? Sehat Lagi dimana? Sekarang papa lagi ada di sebuah kota di Jawa Gak disini Tapi dia dalam keadaan baik-baik aja Oke Mudah-mudahan selalu sehat ya Yes Marsyanda Ini artikel yang kedua Marsyanda lakukan ritual khusus Ritual Sebelum tidur Apa ini? Betul sih Ini diambil dari skincare ya? Skincare ya? Ya Gak usah berjalanan hitamah juga ya Berbagai produk kecantikan itu bener banget Berapa layers ya? Aku berskrimnya berapa macam? Paling eye cream Toner Apalagi sih kita pelembab Udah ya Kamu anti-aging belum ya? Belum nyampe ya? Udah doang eye cream Terus krim yang anti-aging Kamu gak penganut korean ini yang 9 layer? Ah banyak banget Ya aku juga tau Ya ini udah 7 9 layer Terus ditunggu dulu kering Baru pakai yang berikutnya Tunggu kering Jadi pertama ada cuci muka Toner, essence Serum mungkin 3, 4 Baru moisturizer Ada anti-aging cream Belum kolagen Tapi bagus ya katanya Aku sempet nyoba sih ada satu korea dan memang Sebenernya bukan masalah brandnya ya? Jadi tanggungin ya? Mungkin masalah itunya lapis-lapisan Pelapisannya itu ya maksimal banget Tidak tebal Kalau mahalnya Pas tidur kena bantah langsung ke hapus Tapi ini wajar lah ritual sebelum tidur ya Ah ini kayaknya semua perempuan gak cuma caca doang Cowok juga iya kok Cowok gak apa-apa Maskeran belum maskeran Iya bener Anyway Artikel ketiga Marsyanda ingin segera menikah lagi Wow Fakta atau dusta? Tuh Marsyanda bosan menjanda sedang mencari orang Wih Keren juga nih fotonya Judulnya waw banget nih Bosan menjanda sedang mencari pasangan kayak sayembara gitu Fakta atau dusta? Kamu mau menikah lagi atau? Sebenernya yang lebih pengen Ya emang harus lewat menikah lagi sih Pengen berkeluarga yang maksudnya Aku punya pasangan di rumah Punya anak Yang aku nurture Aku take care of everyday Aku pengen merasakan itu gitu Longing Sempet longing for that lah Ada momen-momennya Fakta lah berarti ya Amin Ya pasti kan semua orang pengen Kan ada yang gak mau lagi Ya juga ya Ada juga yang gak mau Iya sih Oh Oke next Marsyanda tidak akur dengan sang ibu Nah ini yang tadi kayak Luna bilang Yang diambil potongan dari video YouTube ku Tiba-tiba jadi viral Padahal itu udah Aku cuman lagi cerita sebuah contoh Dulu gue pernah merasa gini loh Tapi habis itu Solusi Sebenernya itu omongannya gitu Tapi yang dulu Jadi munculnya beritanya Lagi gak aku sama ibu Padahal gak ini gak bener Dusta 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 Sekarang sama mama baik-baik aja Baik banget Gak pernah sebaik sekarang sih Semua hidup aku justru So that's nice Pas semakin aku kesini ya Semakin bonding sama mama makin kuat Memang gitu sih Aku juga dulu Nanti jangan dipotong lagi nih Tapi memang sih I think Mungkin memang gak semua Tapi kebanyakan juga Kadang-kadang anak perempuan Sama ibu tuh agak sedikit Ada bentroknya ya Ada Tapi sekarang jadi Enak pertama sama kaluna sama keberapa? Enak ketiga Tapi perempuan sendiri? Oh iya kalo perempuan sama ibu kadang-kadang Gak berarti gak akur loh Cuma yang suka berbeda pendapat gitu kan Normal Karena orang mikirnya oh gak akur Enggak padahal cuma beda pendapat gitu Oke artikel terakhir Wah ini mah kayaknya udah tau jawabannya nih Marsyanda hobi meracik skincare sendiri Fakta atau dusta Wih Wih Itu betul sekali hobi banget Ada step-stepnya Iya loh Kamu bikin apa tuh? Itu bikin masker Pakai clay Apa tuh? Bontonis clay Apple cider vinegar Cuka apple Tapi yang abu-abu itu apa? Yang kiri itu Clay Itu bentonite clay Apa itu? Kayak semacam Apa ya? Serebuk clay gitu Oh Dia lagi bikin Itu loh Clay mask Terus gitu Terus dia buat anti-aging Itu bisa dibeli di mana aja gitu? Bisa-bisa di online Terus kamu racik sendiri Yes Kreatifnya dia Terus gitu pake honey, cinnamon, bubuk Kamu gak jualin? Buat jerawat Jadi caca skincare Ada rencananya dia mau ngejualin Tapi bukan kamu Kasih aku suka bikin body scrub juga buat badan Oh body lotion Seru banget sih itu hobi sih Hobi juga Oh udah tadi artikelnya Oh udah abis kalo kita fakta ada dari saya Iya Tapi aku boleh nanya terakhir gak sih? Boleh dong Boleh ya? Apa ya? Apa ya? Oh ini ini nih Aku pengen tau gitu Dari seorang caca gitu You're super apa ya Productive Apa namanya creative gitu Tapi apa sih yang Seorang caca paling gak suka sama diri caca sendiri Pasti kan kalo aku sih Sebel sama diri sendiri ada gitu Aku paling gak suka sama diri sendiri Oh ketika Kadang-kadang kalo lagi Santai dan gak ngapa-ngapain Suka ngerasa bersalah Oh ya? Terus jadi overthink Padahal kayak ya udah santai-santai aja juga gak apa-apa sih Kita istirahat aja di rumah gitu Kadang-kadang tuh mungkin kena terbiasa Terbiasa stripping Terus Sibuk sekalian kita lagi banyak waktu kosong tuh jadi kadang-kadang ngerasa kayak Ini gak bener deh gitu Padahal semestinya Udah lah just be kind to myself And rest, enjoy Gak apa-apa gitu loh Mungkin overthinkingnya yang gini gak disukain Iya overthinkingnya itu Diem overthink juga suka overthinking Orang yang biasanya beraktifitas Sekalinya diem overthinking Pasti sama lu juga Itu kayaknya banyak deh Mungkin juga yang dialemin temen-temen yang lagi mungkin WFH Atau memang lagi tiba-tiba kegiatannya stop terus yang tadinya biasanya sibuk Tiba-tiba gak Terus jadi overthinking kan bingung Thank you so much Kita mau kasih tau kamu Kalau mau nonton TS ada yang lain Kenapa, kenapa, kenapa Kita di TS ini ada sedikit giveaway buat Eh kok giveaway Cinderamata Cinderamata Wow Cinderamata Ini mungkin gak seberapa Tapi ya mudah-mudahan bisa diterima Hydrated terus Oh ini botol minum ya Oh thank you Nanti kita ini deh Kita versi yang lebih canggih nanti Apa tuh? Ipad Apa kayak gitu Botol minum ya Eh Wey Wey Salah info Salah info Bukan hydrated Kasih botol Itu kalau pakai baju itu kamu langsung gaus Oh itu canggih Canggih kan Luar biasa Thank you loh Aduh Caca Seru banget ngomongin Senang kalau kedatangan kamu Akhirnya Caca yang dari dulu aku denger namanya Akhirnya kedatangannya Dari aku kecil loh udah denger nama Marshanda Jadi it's an honor for me To finally get to know you better It's an honor for me to be here Thank you Thank you so much Pokoknya sukses buat Caca Stay happy as always Stay healthy Stay positive Stay semangat Stay semuanya lah yang bagus-bagus lah Sukses juga Amin Sienna juga Amin Lancar semuanya Mudah-mudahan Apa yang dimimpikan tercapai Punya keluarga lagi Amin Thank you Amin Buat anda juga Amin Masih ya Masih dong Ambil yang harus ada itu namanya Gitu ya Oke oke Jangan lupa Teman setia nonton program-program kita yang lain Ada Tanggal Merah Ada Signature Ada juga Sini Oh sorry Jangan lupa teman setia untuk nonton program-program kita yang lain Ada Signature Ada Tanggal Merah Ada Hoki Ada juga Mama Pets Dan Travel Secrets tentunya Yes Jangan lupa Comment-comment Give us your feedback Yang mana sih ini kameranya banyak banget Serah Mau yang mana aja kelihatan kok semuanya Oh ini kan aja sini 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 Nah lu tuh kayak huss-huss gitu loh Lada sini terus tiba-tiba Set Terus sebenarnya itu set Jadi Perdinamisan per kamera Permirhan-nya tuh Tule Si Gop gitu ya Si Gop Lu enggak perlu take berapa kali Lu cuma tinggal Seth 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 Yaudah udah closing Coba Oke Buat teman-teman setia semuanya Jangan kemana-mana tetep nonton Trouble Secrets dan juga pastinya TS Talks dan kita punya berbagai bintang tamu lainnya yang selalu memberikan kita cerita-cerita unik, inspiratif, dan juga membuat kita terpukau Terima kasih semua untuk menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih Terima kasih